Al-Fatihah 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 Sungguhnya orang-orang yang mereka sombong untuk beribadah kepada aku Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina Allah SWT merintahkan untuk berdoa Dan menjanjikan pengabulan dari doa tersebut Dan Allah SWT menghabarkan bahwasannya Doa itu adalah ibadah Inna alladina yastagbiruna an'ibadati Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku Fasamahu ibadah Allah SWT namakan doa itu sebagai ibadah Demikian juga hadis yang telah disebutkan tadi Menunjukkan bahwasannya Berdoa adalah Bentuk ibadah yang paling agung Karena ibadah memiliki banyak sekali bentuknya selain daripada doa Akan tetapi ketika doa Yang merupakan Ibadah yang paling agung Maka Allah SWT Maka Rasulullah SAW Menamakan doa tersebut adalah ibadah Seperti sabda Nabi SAW Al-Hajju Arafah Haji itu adalah Arafah Ibadah haji Memiliki manasik-manasik yang banyak Di antara manasik haji adalah wukuf di Arafah Akan tetapi ketika wukuf di Arafah ini merupakan Manasik yang paling besar Maka Rasulullah SAW Bersabda Al-Hajju Arafah Haji itu Arafah Yaitu Manasik haji yang terbesar Adalah wukuf di Arafah Demikian halnya dengan doa Doa adalah salah satu dari bentuk ibadah Akan tetapi ketika ibadah ini adalah Akan tetapi ketika doa ini adalah Ibadah yang paling agung Maka Rasulullah SAW menamakan doa ini dengan ibadah Mimma yadullu ala fadli doa Yang ini menunjukkan akan keutamaan doa Wa anal muslima matlubun minhu Dan bahwasannya seorang muslim itu Diminta dan dituntut darinya Untuk memperbanyak doa Allah lah yang memerintahkannya untuk demikian Dan ini adalah bentuk rahmat dari Allah SWT Karena mereka sangat membutuhkan untuk berdoa kepada Allah SWT Ketika mereka berdoa kepada Allah Allah akan mengabulkan doa mereka Ada pun kalau mereka berdoa kepada Allah SWT Maka Allah SWT Maka Allah SWT Ghaniyun anhum Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan mereka Dan doa Terdapat waktu-waktu Di mana waktu-waktu tersebut Sangat mungkin dan sangat diharapkan untuk dikabulkan doa Di antaranya adalah bulan ini bulan suci Ramadhan Bahkan di antara Di antara bulan suci Ramadhan adalah 10 hari yang terakhir ini Bahkan di antara 10 hari yang terakhir adalah malam Laylatul Qadar Dan bulan ini yaitu bulan Ramadhan Seluruhnya adalah Sahru doain wa ibadah Bulan untuk berdoa dan beribadah Akan tetapi Pada akhir Ramadhan 10 hari yang terakhir Lebih memungkinkan dan lebih Besar kemungkinannya Doa itu dikabulkan oleh Allah SWT Dan lebih utama Dan lebih diharapkan untuk dikabulkan Maka sepatutnya bagi seorang muslim Untuk dia bersungguh-sungguh Untuk berdoa ketika sholatnya Ketika sujudnya Ketika rupunya Dan di seluruh keadaannya Dia merenyeh kepada Allah SWT Di dalam doanya Allah SWT Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau Tentang aku Maka aku Sangatlah dekat Aku mengabulkan Menjawab doanya Orang-orang yang berdoa Iza da'an ketika mereka berdoa Kepada aku Faliastajibuli Berdoakan dia kepada Allah SWT Di dalam berdoa Itu hanya sekedar Kata-kata yang diucapkan semata Akan tetapi untuk dikabulkan oleh Allah SWT Di situ ada syarat-syaratnya Dan di situ ada perkara-perkara yang menghalangi doa tersebut untuk dikabulkan Minha'al ikhlasulillahi SWT Di antara syarat-syarat tersebut adalah Mengikhlaskan Doa tersebut hanya untuk Allah SWT Iaitu dia ikhlaskan Doa tersebut dalam hatinya Hanya untuk Allah SWT Dia beristikamah dan menjauh dari segala macam bentuk kesyirikan Allah SWT Berdoa'lah kalian kepada Allah dalam keadaan ikhlas Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah SWT Walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya Tauhid seseorang adalah syarat Untuk diterimanya doa seseorang Jika akan tauhid Akan mendekatkan sarang kepada Allah SWT Sehingga dia menjadi media Untuk diterimanya doa seseorang Di sisi Allah SWT Wa kadhalika min syuruti kabulid doa Demikian juga di antara syarat diterimanya doa An yadu'a biqalbin hadir Mukbilin ala Allah Dia berdoa dengan hati yang hadir Yang khusus Tunduk kepada Allah SWT Mengharapkan pengabulan dari Allah SWT Dia tidak berdoa dengan hati yang lalai dan berpaling dari Allah SWT Dia hanya sekedar menggerakkan lisannya semata Sementara hatinya dalam keadaan berpaling dan lalai Dan yang seperti ini Tidak akan dikabulkan untuknya doa Sebutkan dalam satu hadis Bahwasannya doa itu tidak akan dipenuhi dan dikabulkan dari hati yang lalai Dari hati yang main-main Wa fil hadith al-akhir Dalam hadis yang lain Ud'ullaha wa antumukinuna bil ijabah Berdoa lah kalian kepada Allah Dalam keadaan kalian itu yakin Bahwasannya doa kalian akan dikabulkan Wa kadhalika min asbab bil ijabah Demikian juga di antara sebab-sebab dikabulkannya doa Engkau berdoa kepada Allah SWT Dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Dan hanya bagi Allah lah Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna Maka berdo'alah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut Engkau seru Allah Engkau panggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Yang demikian ini adalah diantara sebab dikabulkannya doa Maka berdo'alah kepada Allah dengannya Yaitu dengan nama-nama al-hasma'il husna Dan biarkanlah orang-orang yang mereka melenceng dari nama-nama Allah Dan diantara sebab-sebab dikabulkannya doa Mencari waktu-waktu yang disitu dikabulkan doa Waktu-waktu yang mustajab Maka yang dituntut dari seorang muslim Adalah dia senantiasa berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi hendaknya juga dia mencari waktu-waktu Yang waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu mustajab Lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti ketika sujud Ketika dia sujud dihadapan Rabnya subhanahu wa ta'ala Seperti di akhir malam Atau Di penghujung hari pada hari Jumat Atau seperti bulan ini Dan juga malam-malam ini di sepuluh hari yang terakhir Maka ini adalah waktu-waktu yang diharapkan padanya Doa itu lebih mudah untuk dikabulkan daripada selain waktu ini Dan diantara penghalang-penghalang doa itu untuk dikabulkan Sebagaimana yang sudah kami sebutkan Adalah al-ghaflah Kelalaian Dan berpaling ketika seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wanya doa al-insan wa kalbuhu ghafil Bila seorang itu berdoa sementara hatinya lalai Wa min a'adha mimawani il-kabul Dan diantara penghalang dikabulkannya doa adalah memakan dari harta yang haram Memakan dari perkara yang haram Seorang yang makan dari perkara yang haram Dia tidak akan dikabulkan doanya Sebagaimana yang sahih dari hadis Rasulullah s.a.w Al-Rajulu Yutilu safar As'asa akbar Seseorang yang dia Dalam keadaan safar yang sangat panjang Yang sangat lama As'asa akbara Dalam keadaan rambutnya kusut Tubuhnya berdebu Ya muddu ya daihi dia julurkan tangannya Dia angkat kedua tangannya Ya Rab Ya Rab Kemudian dia Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rab Ya Rab Akan tetapi Makanannya adalah makanan yang haram Pakaiannya adalah pakaian haram Minumannya adalah minuman yang haram Wa guzdiyabil haram Nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya adalah perkara yang haram Lalu bagaimana Yang demikian itu bisa dikabulkan untuknya Fa'aklul haram Memakan perkara yang haram Ini adalah penghalang Satu doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan merupakan diantara penghalang yang paling besar Maka Wajib bagi seorang muslim Untuk dia memperbaiki makanannya Dan ketika Saat berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Berdo'alah kepada Allah Agar menjadikan aku Orang yang dikabulkan Doanya Maka Rasulullah SAW mengatakan padanya Perbaikilah makanmu Maka doamu pasti akan dikabulkan Fa'al muslimu yabta'idu an akril haram Seorang muslim itu dia menjauh dari makanan yang haram Karena makanan yang haram itu akan menghalangi dia dari terkabulnya doa Dan menghalangi antara dia dan Rabnya Dan ini adalah perkara yang paling berbahaya bagi seorang manusia Bisa jadi Dikarenakan kecintaan dia terhadap harta Akan menyarat dia untuk mencari harta tersebut Dari cara-cara yang haram Seperti al-gish Wal-khadi'ah Curang Menipu Memakar Ketika dia melakukan jual-beli Wa'aklir riba Memakan harta riba Wal-iyadubillah Dan ini yang paling dahsyat Dan memakan Rishwah Sogokan Dan ini adalah perkara yang haram Dengan keharamannya yang sangat besar Keharamannya Terlaknat orang yang melakukannya Dan yang selainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram Demikian juga Dia makan Dari perkara-perkara yang haram Seperti dia memakan bangkai Memakan daging babi Meminum khamar Maka Dia masukkan nutrisi-nutrisi ini ke dalam tubuhnya Dengan perkara-perkara yang haram Dan inilah Yang akan Menghalangi doanya Nas'allah al-afiah Wallahu ta'ala'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!